Halo YouTube, di video ini saya akan coba simulasikan fitur timing scheduling dari Sonoff tipe basic. Oke, untuk mempermudah, saya coba langsung ke simulasinya. Untuk simulasikan, saya membutuhkan MCB sebagai pengaman tegangan, terminal, dan Sonoff basic, dan stop kontak. Oke, untuk mempermudah, saya langsung jaga wiringnya ya. Oke, setiap biasa. Untuk wiringnya seperti biasa, untuk warna merah, sebagai fasa, dan warna biru sebagai netra. Di sini, berarti di input, warna biru itu netra. Oke, kita langsung bukan saja. Dan yang warna merah itu L, ataupun fasa. Oke. Nah, ini untuk wiring inputnya, hanya dua kabel, satu fasa, dan satu netra. Nah, untuk outputnya, ini saya coba langsung ke stop kontak. Dan di sini ada dua kabel juga, yang satu fasa, ataupun L, dan yang warna biru itu N, netra. Oke, kita langsung sambung ya. Untuk wiring outputnya seperti ini, satu fasa, satu netra. Hanya dua kabel. Input, dua kabel, dan output, dua kabel. Oke, wiringnya sudah selesai. Jangan lupa pasang tutupnya. Biar lebih rapi. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi terlihat lebih rapi. Oke, akhirnya untuk wiring sudah selesai. Kita coba tinggal hidupkan powernya. Oke, terlihat di sini, indikator dari lampu warna hijau sudah berkedip, artinya power sudah masuk ke sini. Tinggal kita coba wiring menggunakan smartphone. Yuk, kita bisa lihat barang-barang seperti apa wiringnya. Oke, kita buka aplikasi e-willingnya. Oke, buka aplikasinya. Oke, dengan syarat, ini sudah terkoneksikan dengan wifi, dan ini juga sudah tersabung. Oke, setelah itu tinggal kita pencapa, tekan di pairing, dan kita tunggu. Wifi name, wifot id sudah terisi, tinggal next. Kita tunggu pairingnya. Ini sudah berketip. Oke, sudah terhubung. Tinggal kita beri nama device. Oke, saya coba kasih nama stop. Kontak pintar. Oke, lalu tekan tombol checklist, dan komplit. Oke, cut it. Oke, seperti biasa. Seperti ini. Kita coba saja untuk menggunakan beban feltnya. Untuk ini, untuk on. Fan itu. Ini fan mati. Nah, yang saya tekan-kan di sini yaitu fitur timing dan scheduling. Jadi, di dua-dua fitur ini, dan saya coba akan ulas lebih dalam. Untuk fitur timing, kita coba fitur timing, dan ditambah. Tambah, dan kita sesuaikan day, horse, dan minute. Kita add-up minute dulu. Jangan lama-lama. Saran. Satu menit. Satu menit. Dia akan hidup. Posisinya, statusnya, on atau off. Jadi, kita bisa pilih. Sekarang posisinya off. Saya bisa bikin on nanti. Oke, save. Dan cut it. Tuh, seperti itu. Kita tambahkan lagi. Satu menit off. Satu menit pan. Satu menit. Satu menit. Kita mau kita lihatnya. Satu menit. Satu menit. kita tunggu 1 menit seperti untuk timing oke untuk fitur selanjutnya yaitu fitur scheduling kita klik tombolnya lalu kita klik tombol add seperti biasa kita ada keterangan mount die horse dan minute jadi kita bisa atur di bulan apa di hari apa jam berapa dan minute keberapa jadi itu hanya maksimal di minute ya tidak sampai ke detik jadi kita bebas atur sesuai dengan keinginan kita kalau di scheduling itu terlihat jelas tanggalnya dan ada status status yang ingin kita pakai ada status on dan off jadi nanti tergantung dari keinginan kita oke seperti ini saya coba oke saya coba disini untuk bebannya fan seperti biasa fan fan nya hidup kita tambahkan lagi untuk mematikannya jadi disini saya coba kasih selisih 1 menit jadi per 1 menit on per 1 menit off ini untuk simulasi saja sih ini bebas tergantung teman-teman seperti apa untuk settingnya nah seperti ini kita lihat bareng-bareng kita tunggu kisaran 1 menit dia akan off nah ini artinya sudah terhitung 1 menit dari sebelumnya oke posisinya off oke saya coba setting lebih jauh lagi lebih agak lama setting waktunya per 1 menit ya per 1 menit dan disini pun bebas ya tergantung teman-teman nanti difungsikannya mau berapa menit untuk scheduling nya mau berapa hari berapa jam berapa bulan jadi itu bebas yang penting si e-wheeling ini gak terputus dari jaringan internet jadi cocok banget nih buat teman-teman yang ketika tidur sambil mengecas hp nah nanti stop mondak itu bisa dischedulkan menggunakan sound off jadi disetel 2 jam kita bisa tinggal tidur dan hp pun aman karena gak terus-menerus ngecas tuh jadi baterainya lebih awet ini saya simulasikan nih smart charger menggunakan sound off tuh seperti ini lebih biasa nyoloknya tapi sebelum itu si stop kontak masuk dulu ke sound off oke ya sekian dari saya reviewnya jika ada yang kurang jelas bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar terima kasih yo